Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rizky. Kali ini aku mau bagikan kontrol senter gaya baru untuk HP Xiaomi kita. Nah, buat teman-teman yang udah bosan dengan tampilan gaya kontrol senter bawaan Xiaomi, kamu bisa cobain untuk aktifin kontrol senter mode gaya baru yang satu ini. Kalau kita lihat, kontrol senternya ini hampir mirip ya guys dengan layoutnya kontrol senter miliknya Samsung. Cuman dia dimodifikasi lagi. Di bagian atas, di sini ada bar untuk menampilkan musik yang sedang kita mainin. Kemudian di bagian bawahnya ada shortcut untuk mengatur jaringan, ada mengatur data seluler, dan juga mengatur bluetooth dan wifi. Nah, untuk bar mengatur kecerahan layar dan juga bar untuk mengatur volume, dia dibikin menyamping seperti ini. Dan di bagian bawahnya ada tambahan shortcut lagi. Kalau kita swap ke bagian samping, di sini akan ada tambahan shortcut-shortcut lainnya ya guys. Dan kita juga bisa menambahkan ataupun mengurangi shortcut di bagian atas ini. Oke, saat kita buka tutup kontrol senternya, dia juga nampilin animasi yang smooth banget. Dan untuk membuka notifikasi bar, kita bisa swap ke kanan dan swap ke kiri seperti ini. Masih sama dengan punya hape Xiaomi. Oke, lanjut kita masuk ke cara untuk aktifin kontrol senter mode untuk hape Xiaomi. Pertama, teman-teman perlu mendownload filenya terlebih dahulu. Dan filenya di sini ada 3 ya guys, kalian bisa download semuanya. Berikutnya yaitu di hape teman-teman harus sudah terinstall Magis. Jadi apabila hape teman-teman belum terinstall Magis, teman-teman boleh menginstallnya terlebih dahulu. Dan untuk tutorial penginstalan Magis sudah banyak kok di Youtube. Teman-teman bisa langsung aja nyari tutorialnya. Lanjut, di sini kita akan memasang modulnya guys. Yang pertama yaitu kita akan memasang modul kontrol senternya. Kita bisa masuk ke modul. Dan di sini kita pilih pasang dari penyimpanan. Kita cari aja file modul yang sudah kita download tadi. Pertama kita bisa pasang untuk modul kontrol senter. Dan kita restart. Kita tunggu hingga proses restartnya selesai. Oke, berikutnya kita akan memasang modul yang kedua yaitu L-Expost. Kita bisa masuk ke Magis kita lagi. Dan kita masuk dulu guys ke settingan Magis kita. Kemudian di bagian Zegis, di sini kita aktifin ya. Lanjut, kita masuk ke modul. Dan kita pilih modul L-Expost yang sudah kita download tadi. Kemudian kita bisa langsung install. Dan kita restart. Kita tunggu hingga proses restartnya selesai. Lanjut, kita akan menginstall manager L-Expostnya guys. Kita bisa masuk ke file manager kita. Dan kita bisa cari file L-Expost yang sudah kita download tadi. Nah, di sini file-nya itu dalam bentuk zip ya guys. Kita bisa ekstrak terlebih dahulu. Oke, kita bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman cari manager.apk. Kemudian kita bisa install aplikasinya. Berikutnya kita install file yang ketiga yaitu core page. Kita bisa langsung aja tap dan kita bisa install. Berikutnya kita bisa cari aplikasi L-Expost yang sudah kita download tadi. Dan di sini kita bisa masuk ke bagian modul guys. Oke, di sini nanti akan ada core page yang kita install tadi ya. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu guys. Kita bisa pilih untuk aktifin modul. Lanjut, kita akan mengaktifkan control centernya. Nah, di sini kita bisa masuk ke file manager. Kemudian kita bisa masuk ke file control center yang sudah kita download tadi. Nah, di sini control centernya itu dalam bentuk zip kita boleh ekstrak terlebih dahulu. Dan di sini nanti akan ada UI system UI plug-in. Kita bisa install UI plug-in ini. Dan sekarang control center kita sudah berubah menjadi control center gaya baru. Oke, apabila teman-teman sudah mengikuti step-step memasang control centernya. Namun control centernya tetap saja tidak berubah. Kalian boleh coba untuk merestart HP-nya. Oke, dan itu tadi cara untuk memasang control center gaya baru di HP Xiaomi. Like video ini kalau kamu suka. Dislike aja kalau sudah suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!